Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hadirin para alimin ulama, para kiai, serta seluruh para undangan yang saya hormati Kalupapula santriawan dan santriawati yang saya cintai Ada baiknya untuk meningkat waktu, langsung saja saya akan menyampaikan tentang kehebatan Bismillah Tidak ada seorang pun yang baca Bismillah Terkecuali kalau ada yang baca Bismillah, sayton bakal hancur bagian timah dibakar api Itulah salah satu kaliban baca Bismillah Seorang alim, West Bin Hajjah menceritakan ada setan yang mendekati terus ngomong Waktu aku pertama kali datang untuk menggodamu, aku gagah sehatan kuat seperti onta betina Tapi sekarang aku gering, kurus dan lemas West Bin Hajjah bertanya kepada setan, apa yang menyebabkan kamu kurus dan lemas? Jawab setan, karena kamu selalu baca Bismillah Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan lupa baca Bismillah Sultan Syabdul Qadir Al-Zailani menerangkan waktu diturunkan ayat Bismillah Mega mendung berkumpul di sebelah maghrib, angin diam tak berhembus, lotun tenang tak berombak Seluruh binatang terdiam, sedangkan setan geranjam dan lempari api batu dari langit Allah bersumpah Demi kagunganku kata Allah, jangan disebut asmaku Terkecuali kalau disebut asmaku, yang sakit pasti akan sembuh Dan kalau dibacakan di suatu tempat pasti akan barokahnya Dan barang siapa yang selalu baca Bismillah Akan dihabuskan semua dosa-dosanya Hadirin yang saya hormati, tidak banyak yang dapat saya sampaikan Karena waktu dan kesempatan yang tidak memungkinkan Itulah hanya tentang sekelumit tentang kehebatan Bismillah Mudah-mudahan dapat menegur hati dan membawa hikmah Cukup sekian Wa billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk selanjutnya akan saya panggilkan saudara Saburudin dari Catihan Karangraja Kepada alimisri haram bersiap-siap Terima kasih telah menonton